Intro Ya pemirsa gelombang masa buruh di sejumlah wilayah kembali menggelar aksi demo dan mogok kerja sebagai bentuk penolakan atas pengesahan undang-undang cipta kerja. Buruh mengancam akan melakukan aksi lanjutan eksokari di gedung DPR RI Jakarta. Masa buruh kembali menggelar aksi mogok kerja dan demonstrasi di kawasan industri Pulau Gadung Jakarta Timur. Para buruh masih menyuarakan aspirasi yang sama, yakni menolak undang-undang cipta kerja. Karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha dibandingkan hak dan kesejahteraan buruh. Aksi penolakan akan berlanjut hingga esok hari 8 Oktober 2020. Aksi ini memang kami aksi damai, tapi ada kekecewaan dalam diri buruh-buruh yang ada di Jakarta Timur khususnya. Kami juga minta kepada buruh, kepada anggota kami agar tidak anarkis. Tapi pada saat nanti fakta di lapangan, bisa aja ada gesekan-gesekan karena melampiaskan kekecewaannya terhadap omnibus law yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh DPR, bisa aja itu hal itu terjadi. Tapi kami dari SPL-MSPSI menginstruksikan agar anggota kami jangan anarkis. Di Tanggerang, Banten, ribuan buruh juga kembali melakukan aksi demonstrasi. Setelah melangsungkan demonstrasi selama dua hari berturut-turut, ribuan buruh asal Cikupa, Tanggerang akan menggelar aksi lebih besar di depan gedung DPR RI pada Kamis 8 Oktober besok. Aksi ini merupakan butut kekecewaan buruh atas pengesahan undang-undang cipta kerja. Menindak lanjuti adanya rencana aksi demo buruh di gedung DPR RI. Pihak kepolisian resort kota Tanggerang, Banten mengaku telah mengimbau masa untuk tidak bertolak ke Jakarta. Lantaran pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dan sekali lagi kami mengimbau untuk tidak berangkat di Jakarta. Karena kita tahu, alhamdulillah saat ini Tanggerang zona oranye. Dan tidak disarankan keluar wilayah. Silahkan. Tim Liputan, IDX Channel.